selamat menikmati 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 itu memancing mungkin dari mereka ada beberapa mungkin sudah ada konflik dengan sentono atau di dalam yang lain itu belum terpancing dan akhirnya kejadian itu berawal dari gusti rumbe atau gusti timur mendatangi saya terus setelah itu saya dimaki-maki dan beliau terus kembali ke tempatnya semula di Untorosono lalu saya juga kembali matur di Sasono Putro bahwa ada sekelompok atau memang betul ada gustinya ada abdi dalamnya itu bersekeliraran di sekitar keputren di sekitar kanan-kiri pelataran di Seri Penganti bahkan sampai di Mandungan sudah dikuasai ormas atau kelompok yang lain yang disitu dia mengatasnamakan lembaga Dewan Adat atau LDA dan yang kedua setelah kami berembuk-berembuk akhirnya kami menjaga yaitu pintu Jolotundo nah pintu Jolotundo itu dan mau arah ke Jolotundo itu ada pintu yang kalau dari timur itu mau ke pelataran itu di sebelah lor kantoran dalam PB Sidoso EPB 11 atau yang didul kamarnya itu ada pintu nah disitu itu pintu semula akan kami tutup karena biasanya juga pintu itu kita tutup dan yang diberikan akses hanya kecil tapi kemudian sekelompok orang dan sekelompok masa itu tadi itu menyerang dari timur langsung lari ke barat teriak-teriak hei ngapain ngapain lah terus itu saya menyuruh dua petugas yaitu Satgas untuk menutup setelah itu kalah dan pintu terbuka dan akhirnya saya didatangi beberapa orang bahkan mungkin lebih kalau 30 atau 40 ada mendatangi saya dan akhirnya Gusti Rumbay memakai-makai saya dan disitu saya ada dimakai-makai ada itu terus itu di depan saya itu ada putrani Swargi Gusti Nia itu ya bahkan menghalang-halangi Gusti Rumbay akan mendekati saya dan Mas Yudis juga akan mendekati kiri saya dan akhirnya saya didorong dan saya ditampar pipi sebelah kiri saya dan akhirnya kan secara naluri saya juga menghormati karena beliau putri dari sandap sampai dalam mengkang sinuun Pakubon mengkang kaping tiga ulas dan situ juga Gusti tapi di sisi lain saya juga direndahkan harga martabat saya saya dimaki-maki di depan umum saya juga sentono saya juga punya harga diri ketika itu tadi dan akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan ke tanah hukum dan tanah hukum itu tadi saya sudah melapor di apa itu di Poresta Surakarta dan sebelum saya lapor saya sudah melakukan visum di Kasibu dan akhirnya dari Kasibu sudah memberikan apa itu yang menjadi berkas-berkas atau syarat-syarat akhirnya kami bawa untuk ke Poresta Surakarta dan kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan sinuun ini murni yang akan mengajukan saya selaku pribadi karena saya juga sudah diremehkan dan direrahkan di waktu saya tugas yaitu mengemban dawoh dari sandap sampai dalam mengkang sinuun dan di tugas saya itu ada insiden ada seorang gusti yaitu gusti rumbe yang menampar saya ketika itu gusti itu tidak layak bahkan memaki-maki itu tidak layak karena ketika gusti harusnya tidak seperti itu dia harus bersikap yang anggun bersikap yang ramah untuk menjadi percontohan yang lain dan saya selaku saya pribadi saya tidak bisa menerima apa yang menjadi tindakan gusti kepada saya selamat menikmati sampaih juga selamat menikmati pilih mana pilih kita nggak boleh masuk hai 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 sopan di Hai saya nyesel tak bersendirkan mau lu Hai 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 berbuka-bukaan berbuka-bukaan Terima kasih.